Kedepannya keperan dari dinas gitu, atau wakili dari pemerintah lah. Karena gini menarik, kalau setahu saya kalau di Jogja, itu dinas parisata dan kebudayaan, dia setiap tahun selalu membuka peluang pici, jadi produksi film fiksi dan dokumenter. Si tahu, yang itu orang orientasinya, dibiayai, bahkan per film itu ada yang tembus 150 juta. Terus si pihak film ini mengedankan sampai keluar, ternyata setelah saya cari tahu, dia ada kaitannya sama parisata yang tadi, mengenalkan Jogja ke dunia, karena dia bisa tembus ke luar Indonesia kan. Tidak ada kata-kata begitu. Ya, kedepannya tentu saja ada salah satu kata-kata. Kata-kata saya kedua, terbentuk komisi keren daerah. Oh, kadi. Kenapa? Dari sini nanti akan bisa nyambung kita dengan sahabat-sahabat kita, para pebisnis di Pelt. Karena itu kalau di kota Malang, tidak perlu ada surat edaran dari wali kota untuk memwajibkan. Tidak diwajibkan saja, mereka ini sudah dengan sukar dan tempat memberikan tempat kepada peluang pemerintah. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, karena itu yang patut kita hargai di sini adalah Pandi ya, dan juga Pak Kuli. Ini sudah memberikan sebuah tempat kepada peluang-peluang maker kita. Jadi, apalagi ini juga ada kormatan pemerintah kota Malang diwakili oleh Dinas Kebunan Parisata, lewat bidang saya, Dinas Kebunan Parisata. Ada trailernya, Pak. Sekitar 3 menit ya, sekitar 3 menit itu penayangnya tentang budaya dan parisata kota Malang. Tapi kami tidak ego. Kami akan berbicaranya nanti Malang Raya. Trailernya Malang Raya. Jadi, kota Malang, kena batu, kena kabupaten Malang, kena. Jadi, kalau dua saudara kita ini kita rangkul, mudah-mudahan nanti kita juga dirangkul ya Pak Diyah. Nah, harapan kita kita bicara Malang Raya. Kenapa? Parisata itu tidak bisa berkata aku, tapi kita. Dan ekonomi kreatif tidak bisa berkata aku, tapi kita. Nah, langkah berikutnya nanti kita kuatir ya. Salah satunya di tahun 2020, kita juga sudah anggarkan. Melalui namanya anggaran kita itu fasilitasi pelaku ekonomi kreatif. Nah, di sana kebetulan kami mengampun 6 subsektor. Ada film, fotografi, kuliner, pria, seni pertunjukan, musik. Ya, dan semuanya ini. Mon Makh ini ditujukan kepada teman-teman komunitas seperti Mas Vicky ini. Beberapa tahun terakhir, sekitar 2 tahun setelah saya masuk industri film. Saya bertemu dengan teman-teman saya. Saya lihatin karya animasi dan proses recruitmentnya. Yang saya heran adalah, saya tanya outsourcing di mana? Di Surabaya saya tanya, oh outsourcingnya ke studio produksi di Malang. Terus kemarin di Akatara yang ketiga, saya ketemu dengan, eh yang kedua itu ada beberapa studio dari Malang. Belakukan presentasi. Terus kemudian kemarin ada lomba polisian punya animasi yang menang juga dari Malang. Terus saya heran. Kok bisa ya? Penasaran? Saya cari. Ini dosanya siapa? Karena masih ada yang orang punya dosa bisa bikin industri. Terlepas itu tidak kelihatan. Karena saya ke Infinite Rewards di Malang. Mereka reboot ada dari Malang. Akhirnya saya kemarin ketemu ke SMK ini. Saya ngobrol dengan satu guru. Namanya Bu Noli. Saya cukup impressed. Bahwa ada orang yang punya passion. yang tidak peduli dengan aturan dari pemerintah sebenarnya. Sebenarnya aturan dari pemerintah itu atau kepentingan sekolah sebenarnya adalah meluluskan siswa. Itu kepentingannya sekolah. Kepentingannya guru ini tidak. Dia bilang, kalau kamu lulus tapi kamu nggak siap kerja, saya nggak mau melulusin kamu. Jadi sebenarnya kortalitas murid atau ini di sana 40%. Diopelin lah dia oleh mungkin kelembagaan. Tapi gara-gara ada orang semacam ini. Impactnya itu terasa. Bahwa ada studio animasi yang lanjut dari Malang. Yang mereka itu secara scalable. Satu tahun mereka punya 70 murid masuk ke industri. Konsisten. bertahun-tahun. Dan bisa ngasih influence ada SMK satu lagi di kudus. Dan didukung oleh dananya jaruh-jaruh. Artinya, hasil kerja teman-teman saya dulu tahun 2005 ketika memberikan waktunya. Membuat kurikulum buat Indonesia waktu itu. Karena semua kan peringkali nggak dibayarnya. Pake profesional, membuat kurikulum. SMK bisa dibekali dengan ilmu yang dipakai untuk bekerja. Saya nggak tahu. Impactnya ternyata 15 tahun berikutnya. Itu sekarang bisa menjadi industri bergerak. Saya bener-bener heran-heran. Jadi, menurut saya. Kalau anda adalah salah seorang pendidik yang memang punya passion terhadap itu. Apapun yang anda perjakan itu akan terasa. Tidak sekarang. Bisa lima tahun. Bisa sepuluh tahun. Bisa lima belas tahun lagi. Film satu jiwa untuk Indonesia darah birolema yang kedua ini adalah sebagai pemantik keberadaan filmmaker alang raya. Bahwa inilah yang sebenarnya kemampuan kawan-kawan itu dilihat secara potensi sangat besar. Ini merupakan salah satu pemantik yang diharapkan adalah film-film berikutnya. yang digalak dengan serius dengan industri yang sudah seterbuka ini. Saya ucapkan terima kasih untuk yang pertama Pak Andi ya. Yang beliau ini bagi saya itu sebenarnya lebih ke mentor ya. Jadi dengan ucapan-ucapan yang kadang perdis juga gitu ya. Tapi ya itulah yang harus kita alami ya kan. Bahwa bagaimana kami ini berproses dan belajar. Ini kan sebenarnya munculnya adalah sebuah trust percayaan itu aja. Ini sebagai dasar yang baik sebenarnya Mas. Bahwa filmmaker di Malang itu cukup mampu. Terus parodi yang luar biasa dari awal. Kalau udah kamu bisa udah gitu ya. Ini film belum syuting ya. Itu sudah saya lobi sudah. Pak kalau saya nanti bikin film bisa gak ditayang. Disini sudah ngobrol. Terus LSF kayaknya dengan keberadaan LSF cukup luar biasa. Saya cuma ngobrol secara LSF ini biasanya normalnya berapa hari? Selama yang masuk ke Jawa Timur yang kita sensor. Tidak sampai satu hari satu jam selesai. Karena apa? Asalkan semuanya sudah lengkap. Secara administratif maupun secara material. Kemudian setelah kita sensor. Kalau memang ada revisi bukan potong. Kalau dicatat bukan film dipotong. Direvisi. Kami kembalikan kepada produser dengan berita acara. Kapan produser itu memperbaiki sesuai dengan revisi. Kita cek lagi di studio. Kemudian setelah dinyatakan lolos sudah tidak ada lagi revisi. Maka semuanya akan diproses di Jakarta. Sesuai dengan ketentuan dan ditanda tangani sebagai. Saat ini masih Dr. Ahmad Yani. Mungkin dalam waktu dekat ini karena sudah tes kemarin. Dia akan diganti yang baru. Karena ada teman-teman juga dari Jawa Timur. Dia ikut sana. Mudah-mudahan nanti ada nyantol orang-orang Jawa Timur. Sebagai jambatan. Jadi sekaligus saya berpesan kepada senyias muda. Jangan takut berkarya membuat film kearifan lokal. Pak Erie yang kita sempat setahun off. Terus diberikan semangat di acara nanti. Jadi semoga saya sih berharap seluruh stakeholder di sini. Teman-teman komunitas. Khususnya STT. Ya kan mulik film. Program ini bisa. Ini hanya sebagai pemantik saja. Berikutnya yuk kita kolaborasi lagi. Kalau gak apa nih bikin filmnya. Ya mungkin itu aja sih. Mohon doanya. Dan kita bisa tayang secara nasional. Terima kasih. Kami akan secepatnya menunjukkan karya ini. Bahwa film satu jiwa Indonesia adalah sebuah film. Yang menceritakan tentang kehidupan supporter Indonesia. Dari kacamata seorang aremania. Ini bukan hanya berbicara tentang bola. Tapi ini adalah sebuah kehidupan. Bagaimana sebuah kehidupan aremania. Di Kalimantan, di Malang dan seperti itu. Dan berikutnya adalah film satu jiwa Indonesia. Ini adalah sebuah produk kolaborasi dari filmmaker Malang Raya. Ini merupakan sebuah bukti. Bahwa Malang Raya mampu untuk menghasilkan sebuah karya. Yang bisa dikempati oleh banyak pihak. Dan tentunya ke depan harapannya film ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Khususnya adalah aremania dimanapun berada. Salam satu jiwa. Pada kesempatan ini saya berkolaborasi dengan pihak DBA. Dan juga Dinas Pariwisata dan Kedayaan Kota Malang. Untuk mengadakan pemutaran kembali film DBA 2 ini. Karena visi kita sebenarnya adalah menasionalkan film DBA 2 ke kancah nasional. Jadi kita adakan workshop kepada para narasumber dan sinias muda yang ada di Kota Malang. untuk bisa lebih berkarya dan lebih berkembang membuat film. Khususnya film lokal untuk daerahnya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!